hei assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya gimana masih pada puasa Alhamdulillah kembali lagi di YouTube channel gua setelah beberapa waktu yang lalu gua udah nge-upload upload video lagi kali ini gua insyaallah bakal sering-sering buat mengupload video betulan sekarang ini udah jam setengah empat ya ini pada asal dan biasanya jam-jam segini gua ngabuburit nih ya carilah makanan yang gua pengen peruntukan untuk buka puasa dan tadi udah udah dapet beberapa makanan kali ini gua pengen banget makan buah-buahan dan kebetulan kali ini nih gua pengen banget mampir ke kiosk buah punyanya temen kecil gua Assalamualaikum Assalamualaikum alhamdulillah nih temen-temen ini adalah jenal temen kecil gue nih tapi seumurannya sama adik gue ya adik ya tua mas kelihatannya jenggotnya gue juga lebih tua padahal lu anak berapa nah sekarang anak dua Alhamdulillah Alhamdulillah ya kalau gua juga Alhamdulillah nyusul Mas ya Alhamdulillah belum ada udah berapa lama sih nah dagang buah ini nah ada dua ribu tiga tahun lah oh udah tiga tahun yang udah tiga tahun lumayan lama tapi dulu kita temenan lama tau banget lah jenal dulu ketiapa cuman sekarang bangga banget gua Alhamdulillah lo udah menjadi tadi bilang pengusaha sukses lah karena udah agak ngelebar kesini kayaknya Nal ya kemarin kecil doang Alhamdulillah dari segi sinergi luar biasa yang memotivasi lo untuk terus berusaha tuh apa sih Nal ini mungkin buat temen-temen semua yang pengen tahu gimana caranya ketika apapun hal tidak mungkin bisa dibilang sulit cuman ketika kita berhasil untuk melewatinnya ya mungkin temen-temen ini butuh tips dari seorang jenal itu seperti apa awalnya sih ngalir ya sebelum-sebelum fokus ke buah masih kerja nyambi dagang buah di rumah Alhamdulillah lama-lama naik-naik berani lah keluar bekerja sewa tempat Oh jadi sebelumnya punya pengalaman di dagang buah akhirnya kita keluar berani ambil resiko untuk buka usaha sendiri Wah Masya Allah biasa dan sekarang Alhamdulillah sekarang sudah rame sudah makin besar dan bodohin mudah-mudahan makin sukses karena gua sekarang mau beli buah-buah anak boleh boleh gue mau ada melon waduh kayaknya ini seger-seger ya Biasanya kalau orang ngaburit apa ya Timun Suri yang lagi bisa timun suri maunya bukan Timun Suri ibu Suri adek-adek ada ya saya berapa 100 kg Nal? 1.000 kg 10.000 boleh deh gue cobain cari yang bagus Nal ini Biasanya segini berapa kilo? sekalian 1.000 kg 2 atau 3 kg boleh ya boleh itu 1 terus Oh iya, mendingan kita sekalian main tebak-tebakan gimana? Biasanya ada Avni! Avni! Sini dong! Ini adenya Jenna namanya Avni, ini salah satu temen kecilnya ade gue juga nih Sekarang dia ngebantuin Jenna untuk dagang sini Sekarang kita main tebak-tebakan gimana? Gue dapet apa nih kalo menang? Kalo menang lo mau apa? Gue maunya... Gue kasih duit nanti? Boleh, siap, siap Boleh ya, kita main tebak-tebakan ya Buah-buah apa yang paling disukain sama anak kecil? Buah apa apa ya? Kalo gak bisa, kalo gak bisa lo yang ngeraktir gue nanti Buat ngeraktir lo! Akan, bisa sebuah nih! Ya, ini punya abang lo! Oke, apa? Buah-buah apa yang... Buah Apple label Hah? Apple label? Enggak... Berarti lo gak bisa ya? Buah-buah apa yang bisa... Yang disukain sama anak kecil? Buah apel Kenapa apel? Karena ada lagunya Apelangi pelangi Alah gak indah Ah, betul gak bisa Gak apa-apa, tapi... Pisang-pisang apa yang paling gede? Pisang amun Selama ini gue jual Ah, gak ada, ada yang lebih gede Pisang gerahan Ah, lo gak gak bisa lo! Ah, lo gak gak bisa lo! Beli... Ini apa? Jambu ya? Buat buka puasa Buat buka puasa Karena gue kalo misalkan lagi buka puasa tuh Selain... Dimakan... Utuh-utuh Dipotong Atau angga di jus Itu the best Wah, tuh pisang cakep-cakep tuh kayaknya Nyari pisang Kayak nyari bini Susah Susah-susah gampang Ya gini lah guys Emang gue orangnya tuh pemilih ya Pisang aja gue pilih Gimana jalan istri Hahahaha Hahahaha Sip Tadanya aja Yoi Tepetuh Tepetuh Uh, pas kan Bangga jadi kemalah nih Yoi Udah oke Siap Tampak-tampak kami siapa tadi ya Eh bu Ini kamaran tadi ya Terima kasih ya Sukses ya Terima kasih 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 ya 137 137 137 137 Buletin aja lah Udah-udah Oke terima kasih Terima kasih ya Nal Oke Nal Kalau misalkan teman-teman semua nih Yang pada nonton channel gue Pengen beli buah-buahan Yang ada di Bekasi Terutama Ada di mana nih Nal Jadi dateng aja Ke Geraha Indah Namanya Bill Crown Buah Rekina Sip Semoga sukses Salam buat buka penyokap lo ya Ayo bapa-bapa Ayo Ayo sama channel lo Iya boleh Lo taruh di Instagram lo Iya kak Tuh Tuh Mantap Enak 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 Ini Lo buang Lo jual apa lo buang Ini kayaknya buangnya udah-udah gak layak ya Namanya sih buahnya buah-buah BS BS itu apa Restan lah udah mau rusak gitu Oh gue mikir BS Bile Saputra Gue kan Hahaha Restan Restan gitu Buah gue udah layu Oh gitu Udah kurang seger Tapi ini lo jual yakin lo Oh enggak Jangan dong Kalau lo jual lo Kalau ada yang mau ya ambil Oh gitu Tapi biasanya sih Ada nenek-nenek gitu ya Kita jam 4-an biasanya nih Jam 4.30 Dia dateng nih kesini Serius Kadang lewat doang Kadang gue kasih di bawah Gitu sama dia Bentar Ini buah Apa jeruk busuk kan? Iya Sebenernya sih BS Ada nenek-nenek Ada nenek-nenek Gitu Oh dia Sorry Dia ngambil ini Buat di Makan Atau buat Katanya sih Biasa dibawa Dibawa ke deket-deket Kambungnya dia Buat dijual Gitu Masa gue jual juga kan Kasian Gitu Ini Ini Jam 4-an ya kesini ya? Iya Bentar lagi Bentar lagi Gue sebenernya pengen banget nih Ya Allah Gue jadi inget Wati tuh Olga pernah ketemu Bantuin juga nenek-nenek yang Jual Juruk busuk gini Buat mata pencariannya Buat Ya Allah Gue jadi inget sama Olga Atau gue nunggu di mobil kali ya? Boleh Sebentar lagi yang setengah jam lagi nih Ya udah Nal Gue nunggu di mobil ya Nanti kalo misalkan Eh lo catat tumor gue deh 12 Ya 886 Ya Oke Pokoknya kalo misalkan nanti ibu-ibu itu dateng Lo telepon gue ya Gue bakal kesini lagi Ya Oke Gue tadi tiba-tiba Inget Waktu itu gue pernah syuting bareng sama Olga Almarhum Olga Di program catatan si Olga Lo ada nenek-nenek Namanya Nenek Inca Umurnya kurang lebih 100 tahun Dan Beliau ini Tidak pernah Putus asa dalam menjalani kehidupannya Beliau ini Jualan jeruk busuk Mana jeruk-jeruk busuk ini Dikasih oleh para pedagang-pedagang Sehari-hari Gue ngambil buahnya di pasar Jadi Buah-buah yang dia dapet itu Dijual Kalo gak salah Buat itu per buah Jual kurang lebih antara 500-1000 rupiah Sehari-harinya Dia cuma bisa mendapatkan antara 7-10 buah Untuk bisa dijual Nah Berarti kalo Mau laku semua kurang lebih 10-1000 Tapi kalo gak laku Sehingga saya ya Waktu itu Bu Ica Ya makan sendiri Buahnya Jadi itu artinya Ketika gak laku Ya berarti keluarganya Tidak makan Dapet penghasilan sesuai apa yang saat itu dia dapatkan Ya Allah Tadi ketika Janda lagi ngomong sesuatu seperti itu tadi Tiba-tiba gue ingat banget Sama kebaikan Almarhum Sama Nenek Ica Dan itu kenapa Sampai sekarang Gue pengen banget ketemu sama beliau Mudah-mudahan Nanti gue bisa ngobrol sama dia Gue pengen cari tau Dan Ini bisa Menjadi nostalgia gue Terhadap Almarhum Almarhum Kita tungguin ya Ini jual jeruk Ini jeruk ya Ini jeruk ya Hari ini udah batu Udah ganteng ya Ini Murnya 100 Lalu 2 bulan Yang jual jeruk Sudah Gusuh Tapi itulah Perjualan ini Ini jeruk ada yang jualan Terima kasih 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 Assalamualaikum Ini jeruk ini Ibu Ibu jual juga Katanya Ibu sekarang mau kemana Ibu sekarang mau kemana Ibu sekarang mau kemana Ibu mau Ibu Ibu mata juga gak liat Yaudah yuk Saya anterin Ibu mau Jual ini Atau mau pulang ke rumah Pulang Oh mau pulang Yaudah yuk Saya anterin aja Makasih ya Nah Sini ibu Pin Ya ibu Maaf ya ibu Ini agak tinggi mobilnya Maaf Kakinya naik Bismillahirrahmanirrahim Ibu 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 namanya siapa Ibu? Namanya Pariem Ibu Pariem Iya Saya makan tiap hari Dari Omron Oh ibu makan tadi Alhamdulillah Allah Masya rejeki Masya Allah Ibu Sehari-harinya Tadi Nyari Buah-buahan Tadi Ibu cari Buah jeruk itu Iya Kalau gak jualan Kita Untuk sehari-hari Dari mana Oh iya Mata saya Masih melek Jualan nasi bungkus Saya Oh iya Allah Mata saya masih terang Sekarang mata saya Udah gelap Gak bisa lihat Ya jualannya gitu aja Tapi ibu Sekarang umurnya berapa? Umur 80 Tapi kalau misalkan Sehari-harinya nanti ibu Iya Gak dapat penghasilan Iya Ibu makannya dari Dari tetangga-tetangga Hah? Ibu makannya dari tetangga-tetangga Banyak kan Kalau misalkan setiap hari ini Gak ada penghasilan Apa-apa gitu Iya Jadi inget Sama sahabat saya Bu Dulu ada Al-Mahrum Olga Pernah nolongin Seorang nenek-nenek Namanya Ibu Ica Bu Umurnya 100 tahun Dagangnya sama Kayak ibu Ini dagang jeruk-jeruk Yang Udah Busuk-busuk kayak gini Gitu Maaf Bapak ada? Bapak gak ada Udah gak punya suami saya Orang tinggal berdua Di rumah Rumah kontrakan Bulannya Ngontrak Bayarnya gimana ibu? Bayarnya Boleh ngumpulin aja Kalau orang pada ngasih Ngumpulin Anak saya Medhatai tingkacang Sehari sekilo Itu anak laki Dapatnya berapa ibu? Kalau sekali? Dapatnya kalau Sehari Dapatnya Sepuluh ribu Jadi ibu nambahinnya Pake jualan jeruk ini juga Dijual Ibu jualnya satuan 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 Biasanya ibu jual berapa jeruknya? Seribu Ya Allah Ini ibu jual seribu Ini jeruk-jeruknya nih Ini jadi inget sama sahabat saya Almarhum Olga Syahputra Lalu pernah nolongin Nenek Yang sama Seperti Nenek Pariem Yaitu adalah Nenek Ica Yang umurnya 100 tahun Mudah-mudahan Hal kebaikan apapun Yang pernah dilakuin sama Olga Masih berbekas di hati Teman-teman semua Dan mudah-mudahan Sampai detik ini Masih tetap mendoakan yang terbaik Buat Olga ya ibu ya Iya Karena saya jadi inget sama Sahabat saya ibu Ketika ibu Amin Tadi bilang Persis banget ibu Karena saya sendiri yang pernah nge-host Barang sama Almarhum Olga Untuk Nenek Ica Yang bener-bener jualan Juruk busuk Iya Ya mudah-mudahan semuanya Diberikan keberkahan sama Allah SWT Ya Sekarang Kita mau Anterin ibu pulang Ibu Iya Tapi ibu Pariem puasa gak? Puasa Masya Allah Puasa gak? Ngapain kalo gak puasa? Ibu tadi sahur pake apa? Hah? Ibu sahur pake apa tadi? Sahur Kadang-kadang Ada lontong Sore Beli lontong Bakal sahur Sekarang ibu Di rumah ada berapa orang? Hah? Di rumah ada berapa orang? Dua Dua Hari ini ibu Kira-kira mau buka puasa pake apa? Nanti biar Insya Allah saya beliin Gatau nih pake apa ya Ibu mau nasi padang gak? Gak boleh makan pedes Oh gak boleh makan pedes Lambung Oh Ibu mau satu daging? Iya Mau? Ya Allah Kita langsung beliin ya Ya Allah Guys Ini karena sinicrobic banget Jadi kayaknya gue harus turun deh Dan tadi gue udah ngeliat ada warung satu turun sebelah sana Yuk Bismillah Bentar ya bu Iya Ayo Assalamuala Kacat kelebi Tauan guys Ah soto Tau daging ada Tau daging ada saya bantuin pak, sini saya bantuin saya bantuin gini ya ibu, dua ya? namanya ibu siapa? ibu Indra jadi rame guys aku ada yang liatin guys alhamdulillah sekarang sudah sampai di rumahnya ibu Pariem ibu ya dan ini juga ada anak ibu Pariem ya ini anak saya namanya siapa mas? wasis ini mas wasis ini ada mas wasis anak yang biasanya setiap hari tinggal bareng sama ibu ya dan tadi alhamdulillah aku udah ngajak jalan-jalan ini sekarang saya bawain buat ibu nih nih kita dibeliin takjilan ini buat ibu Pariem buat mas juga nanti kalau misalkan kita ingin ada soto juga ada nasi makanan juga kuasa terus juga ada ini buah-buahan tuh jeruk yang tadi biasa ibu jual nah sekarang ini setiap hari biar ibu sholatnya jadi nyaman saya beli mukena baruk buat ibu ini pasti yang baru nih mana baru buat ibu dipakai ibu ya buat sholat ibu iya dan juga ini ada beras mas mungkin nanti kalau misalkan kita butuh-butuh untuk nasinya ini buat ibu dan juga buat mas ya dan ini ini ada sedikit rezeki juga buat ibu mudah-mudahan ini terbermanfaat buat ibu bisa berkah juga buat ibu Pariem buat mas wasis juga buat semua diberikan ke purkan sama mas ya mas ya ibu mohon maaf mohon maaf saya juga minta maaf sama ibu semoga mudah-mudahan ibu sehat terus berkah terus dan pokoknya buat ibu selalu menjadi ibu yang terbaik buat anak kami ya ibu ya kalau gitu saya pamit dulu ibu terima kasih ya sama salam ibu sukses dan sehat sehat selalu buat ibu mas terima kasih ya pamit Assalamualaikum 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 Assalamualaikum